Intro 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 Heya everybody, nama gue Star Diamond Dan ini adalah video Perdana gue tentang Game favorit gue yaitu Empires And Puzzles, yeah I'm a Gamer now Gue gak pernah kepikiran sih selama umur hidup gue Kalo ada satu Babak di hidup gue yang Gue bakal jadi gamer, dedicated I mean like What? Ya well Tapi beneran, akhirnya gue sekarang jadi Gamer dan gue selalu Main Dengan serius Baru kali ini sih gue main game serius Well anyway Kalo lo memang seneng dengan Tips & Tricks Dari Dan lo pemain Empires & Puzzles Please, subscribe ya guys Subscribe And itu dong, dan like videonya Oke Itu mandatory Terus sekarang Oke gue mau kasih tips & tricks Soal Mythic Titan nih guys Jadi Ini kebetulan sekarang Mythic Titan nya Gilgamesh Dengan special Breath of Ancient Dia deals nya 150% Damage to all enemies Jadi semua hero kita kena Dan terus mengempukan puzzle ungu Jadi shield nya turun itu minus 50% Jadi Jangan sampai dia nge-hit gitu Tapi Susahnya itu adalah Dia ini kan ada pasif ya Nah ini pasifnya nih Resist mana ailment Jadi dia tuh gak bisa Dikasih hero yang kayak Siapa namanya? Hell, Proteus Itu gak bisa tuh Yang pokoknya yang memanipulasi mana Itu gak bisa Kebetulan kalo ungu kan Proteus sama Hell ya Itu gak bisa tuh Karena dia ini gak musti Karena pasif itu ya Gak musti dia ngeluarin skill Ini Udah nempel sama dia Selama dia masih hidup ya Dia gak mati Nah gitu Nah jadi Gue mau nyoba nih Jadi ada trik baru Yang baru tadi pagi Gue dapetin dari Salah satu Alliance Family Keluarga alali Yang gede ya Lumayan gede Di Ampersen Puzzle Yaitu Quantum Family Kebetulan gue Pernah main Di salah satu Quantum Family Yang gak terlalu besar sih Yang sedang-sedengan aja Tahun lalu gitu Jadi gue masih di dalam grup itu Dan gue masih suka Ngambil-ngambil Beberapa pelajaran lah Dari situ Dan gue memang Waktu itu Leadernya bilang Stay aja Kalo emang lo tetap mau belajar Dan gue Gue memang Buat ini tuh Buat channel ini tuh Untuk share Apa yang pernah gue dapetin Apa yang gue belajar Dari pemain-pemain Yang sudah lebih senior That's why Ya kenapa gue sekarang Merantau di Alliance besar Gitu Jadi untuk share inilah guys Sebenernya gitu Gue bukan Orang yang paling jago Gue juga bukan pemain yang paling Banyak hero Nya gitu Gak juga Gitu Gue Cuman Pengen Sharing aja Gitu Dan ini yang gue tau Jadi makanya ini yang gue tau dari Pemain-pemain itu Pemain-pemain yang lebih senior Dan Beberapa trik juga yang memang gue belajar sendiri Gitu Nah Ini kalo si Mythic Titan kan Memang selalu ada ini ya Mythic Watcher Dan ada buletan tuh Yang kayak mata tuh Nah itu tuh hati-hati tuh guys Jadi lo harus matiin itu Supaya Si Si Titan-nya Mythic Titan-nya bisa stun Bisa terpana Kalo dia itu masih ada sih Merah-merahnya Terutama di tengahnya ya Di tengahnya yang Yang untuk dibidik tuh Nah Itu dia gak bakal bisa stun Jadi dia akan Ngelempar skill-nya Jadi itu hati-hati Oke Kita mulai aja coba ya Aku pengen nyoba Hit Ini Mythic Titan Dan Aku selalu itu pilih Extreme Battle Ini bukan Ini bukan yang sekarang ya Ini yang sebelumnya Let's Oh ya Aku selalu bawa ini Guardian Panther Sashat Lalu Lalu Biasanya aku baunya Domitia sih Anyway Tapi Sashat sama Domitia tuh sebenernya sama kan Karena dia di spell buff Dan dia heater gede Sementara kalo di Mythic Titan Fungsinya Ganti-ganti Kita dulu kita liat Nah Kelahirnya aku selalu regard Costume 4 3 1 4 7 Hmm Hmm Ada yang mesti ngelemahin lagi sih ini Cheshire Cat Yang aku cari disini tuh See all holy enemies Get Minus 44 Jadi Minus 44% Defense nya turun Selama 4 Turns Terus dapet poison damage juga Ya boleh lah Cheshire Cat Dan dia average ya Kalo liat disini Hmm Hero yang aku bawa itu rata-rata Ehm Ini 2 average Regard Cheshire Cat Average Ehm Sesat Sama Guardian Panther Itu fast Ya Fast Sementara Miki itu slow Ya Memang I've been blessed with Miki Ehm Susah memang dapetin Miki Tapi once Kalo lo emang dapet Miki itu Game changer banget sih Akan merubah permainan lo Secara drastis Di Titan Dan di event Terutama Titan Event Dan Ninja Ninja Tower Oke itu Udah Nah set yang kedua Harus kita pikirin Adalah troops nya Siapa untuk siapa Oke Sekarang Siapa yang perlu cepat Cheshire Cat Jadi Mana 27 Gua kasih ke Cheshire Cat Siapa yang butuh Jangan mati-mati Mas tebel Supaya tebel Guardian Panther Ya Karena dia udah fast kan Dia udah cepat kan Jadi kayaknya gak butuh Dia gak butuh Mana speed lagi sih Mana nya dimaikin Yang gak perlu lagi Oke Next Sesat udah cepet Oh Oke Ini Regard Kita kasih mana 11 Lalu Instead of Daripada pake dia ini Critical Mendingan kalo saya tetep ke mana Untuk sesat Karena hit nya akan tinggi Untuk defense Sesat tuh defense nya Tebel loh Walaupun dia bukan Walaupun dia bukan Tank material Tapi dia ternyata Bisa jadi tank Karena dia diatas 700 Gitu Apalagi kalo kita memang Menderikasikan emblem dia Untuk jadi tank Pasti akan lebih tinggi Jadi sesat Gak perlu critical Gak perlu critical Oke Next nya battle items Nah Battle items nya gimana nih? Kebetulan emang di Aku itu emang udah bisa bikin scroll of iteration Jadi Udah punya Lumayan banyak ya Aku udah bikin 20 Berarti Aku udah bikin Dan Kayaknya Aku gak mau terlalu pake banyak sih Karena Setiap mythic titan itu Temen-temen aliansiku itu Memang selalu share Jadi At least Aku bisa dapet Sekitar 20an lagi 20 lebih biasanya Oke Sepertinya Untuk hit pertama tuh Gue mau Aku mau All out Jadi Aku akan bawa tornado Dan hurricane Jadi dua-duanya dibawa Untuk manipulasi Supaya Board nya Bisa di Ya dimana Bisa dibuat bagus Bagus mungkin Lalu satu lagi titan banner Oke titan banner Ditaruh paling depan Lalu Lalu Scroll Terus hurricane Terus Terus Yang terakhir Kita bawanya Tornado Ini titan baru sih nih yang Gue baru dapetin dari Salah satu Group chat Dari Salah satu Family Family Alliance Family Besar di INP Yaitu kuantum Karena dulu gue sempet pernah main di kuantum Bukan kuantum yang gede ya Kuantum yang Ya yang kecil-kecil Cimit-cimit Waktu itu pengen nyoba aja Gimana sih rasanya main di Ali gede Ali yang lebih gede Waktu itu dari Ali gue yang sebelumnya Oke Ready? Siap kan nih? Kok gue deg-degan ya? Oke let's just start Ini gue gak bawa mana sama sekali loh Tapi gue pengen banget Nyoba yang trik tadi dikasih tau di kuantum Oke Ini Ini tornado Tornado Hurricane Hurricane Atau Tornado scroll Tornado hurricane Pokoknya titan dulu Titan banner duluan Oke let's do it Let's do this Baca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim Okay Mickey nyala Sekarang Mickey dulu Lalu scroll Scroll lagi Terus regard Lupa Ternyata musyhnya ting regard sih abis itu Lupa Lalu scroll Ini gue belum main kesana sekalian Ini gue belum main juga Ini gue belum main juga Ini gue belum main juga Tetep Stroll lagi Oke Oke Ini lagi Lagi gue udah harus main 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 Ala Jangan lupa cek-cek itu ya guys Kalau lo pake Lo harus liat bungkamnya Oke Where it goes? Oh ini dia Aku lupa Aku lupa Hmm Apa coba domitia ya Ya let's go with domitia Karena biasanya kalo titan biasa tuh Gue bawa domitia There she is Oke Oke berarti ini harus pindah ke Apa ya troopsnya ya Ya ke dia udah Karena dia average Sesat itu fast Oke I'ma do another round Pake full item Oke let's get it Let's get it get it get it Seperti tadi ya Tornado Scroll Scroll Tornado dulu Oh Lupa denger Tornado Tornado dulu Tornado dulu Hmm Tornado dulu Tornado dulu Tornado dulu pindahlah kau oke wah ternyata baratnya Miki kenapa kau tak hidup oke ah dia hidup oh no oh tapi ga ada lo block fantastic mana umumnya ini adulah kayaknya ini dan dia mati oke i'm gonna save the item buat next one karena ini jelek i don't know why apa tadi karena itu ya gasbradol karena pake sisi chashire set berarti lebih banyak ya mokad bo mokad bo miki bro that's not good tapi udah mau matiin ini jelek oke let's do another one ayo sekali lagi eh gua tetep akan bawah situ aja deh chashire cat lalala meow oke looks good scrollnya kayak tadi ya apa gimana ya menurut lo hmm hmm yang salah bisa ada 500 sih oke i get it aku lupa apa 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 nah ng aus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton